hai guys welcome back hari ini aku mau share mengenai semarang jadi apa sih yang kalian pikirkan kalau kalian denger kata semarang lawang sewu, simpang lima atau bandengnya atau mungkin lumpianya sebenarnya semarang lebih daripada itu contohnya misalnya makanannya ada pindang sapi terus ada es pangguk ini juga dua makanan yang populer banget di semarang terus oleh-olehnya kita bisa banget tuh dapetin abun sapi yang kayak gini apa sih spesialnya nih dengerin ya crunchy banget kan terus apalagi winkobabat nah ini juga snake yang udah terkenal banget dari jaman dulu winkobabat di semarang itu ada banyak yang jual tapi yang paling terkenal adalah winkobabat cap kereta api atau cap pesawat terbang kenapa sih harus kereta api atau pesawat terbang katanya orang jaman dulu percaya kalau kereta api atau pesawat terbang itu gak ada yang bisa berhentiin jadi mereka meyakini bahwa usaha mereka akan berjalan terus seperti kereta api seperti kereta api atau pesawat terbang ini yang rasa original yang terbuat dari kelapa tanpa ada rasa tambahan nah yang berikutnya sekarang juga populer oleh-oleh kue mochi gemini ini juga sebenarnya bukan baru tahun dua tahun tapi udah lama juga mungkin udah sekitar 10-20 tahun yang lalu ini yang original dengan lapisan wijen dalamnya kacang ada juga yang isinya macam-macam kayak buah-buahan dan dilapisi dengan gula tepung yang warna putih yang makin mirip kayak mochi di jepang tapi yang paling aku suka dan sering kubeli adalah mochi yang original ini ini juga ada banyak ukurannya mau dari yang isi 15, isi 25 sampai isi yang paling besar mochinya kira-kira tahan satu mingguan ya guys nah berikutnya apalagi kalau kamu suka perawatan tubuh di Semarang juga terkenal banget sama sabun serehnya yang bermerek Pompia sabun sereh ini, sabun sereh original asli dari Semarang tapi kebanyakan orang-orang gak tau bahwa sabun sereh Pompia ini bersal dari Semarang kalau kamu beli langsung di Semarangnya harganya itu jauh lebih murah kalau kamu beli online atau beli di luar Semarang sekitar 5.000 atau 6.000 per satu piece ini selain bagus untuk kulit karena dari Herbal dia juga punya efek anti nyamuk karena sebagai kita tau sereh itu merupakan repelan nyamuk karena nyamuk gak suka dengan wangi sereh nah sekian guys jangan lupa kalau ke Semarang beli oleh-oleh yang lain selain lumpi atau ikan baneng ya jangan lupa selalu nonton dan subscribe channel aku makan yang makan bye-bye